Senin siang, inspeksi mendadak digelar petugas gabungan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan di sejumlah peternakan unggas di Bogor, Jawa Barat. Di peternakan-peternakan tersebut ditemukan fakta harga ayam potong hanya dijual 12 kg per kilogram. Ini sangat kontras dengan fakta di pasar tradisional. Harga ayam potong saat ini dijual 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Perbedaan harga yang terlalu jauh membuat dugaan praktik kartel bisnis unggas pun mencuat. Nah ini berarti ada masalah di tengah-tengah ini, di rantai distribusi. Tadi kami mendengar bahwa disitu ada peran dari broker, di mana broker-broker itu khususnya yang besar-besar ada beberapa yang juga terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan pemilik DOC, pemilik pakan dan lain-lain sehingga pengaturan harganya bisa oleh mereka, bukan oleh broker. Nah ini yang akan kita tindaklanjuti dalam bentuk penelitian maupun penyelidikan di KBPU. Para peternak mendesak pemerintah segera membenahi regulasi yang dinilai melindungi percaloan distribusi ayam potong. Mereka merugi karena modal dan harga jual tak sebanding. Dengan kasus penemuan kemarin itu kan, itu sebenarnya undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Nah kami undang-undang tersebut ingin diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Itu ada undang-undang yang menguntungkan para integrasi, bukan pertenak rakyat. Pihak KPPU rencananya akan mengajukan revisi permentan nomor 61 serta peraturan kementerian perdagangan terkait porsi pembagian bibit ayam sehingga agen kemitraan bisnis unggas dapat menguntungkan para produsen, perantara, hingga masyarakat. Deddy Jumhana melaporkan untuk NET.